Salam guys, kali ini saya membuat satu video berkenaan dengan pencarian binatang hutan yang kami lakukan di kawasan hutan berdekatan dengan kampung saya di Tinjal. Namun sebelum meneruskan video ini, saya memohon sokongan dari anda semua untuk subscribe channel saya, Petrus Channel, bagi menunjukkan sokongan pada aktiviti-aktiviti hutan yang kami lakukan pada masa akan datang. Ya, itu satu kumpulan burung lari menengah bunyi kereta kami, mendekati mereka. Kuasaan kampung kami ini, hutannya adalah berdekatan dengan kuasaan rumah kami, kampung kami. Dan hutan di dalam, yaitu di kawasan pergunungan, semuanya sudah habis ditebang pokok-pokoknya dan dijadikan ladang kelapa sawit yang besar, bersekala besar. Jadi, binatang-binatang ini, seperti burung dan sebagainya, akan datang dekat dengan kampung kami, karena disitulah hutan-hutannya. Pak kata orang, di mana ada hutan, disitulah satu ribu satu macam jenis makanan. Semadanya makanan manusia, seperti umbut-umbut, dan sebagainya. Binatang juga, berjumpa dengan makanan mereka di dalam hutan-hutan tersebut. Bagai-bagai jenis buah yang mereka guna, yang sebagai bahan makanan mereka. Ini termasuk dengan burung, babi, babi hutan, rusa, kicang, dan sebagainya. Nah, jadi, maksudnya binatang-binatang lial ini akan berada di berdekatan dengan kawasan kampung. Tak payah kami jauh-jauh masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Karena dalam hutan yang tebal, yang jauh, itu sudah menjadi ladang kelapa sawit. Namun demikian, masalah akan timbul. Karena kawasan hutan ini semakin lama, semakin mengecil. Jadi, sumber makanan binatang ini semakin kecil. Jadi, jumlah mereka pun semakin lama, semakin berkurangan. So, harap kita dapat mengekalkan hutan yang banyak, supaya sumber makanan manusia masih kita kekalkan. So, kawan saya telah memberi isyarat bahwa dia melihat sekumpulan burung di atas kayu itu. So, dia telah menembak burung tersebut dan jatuh. So, kami kini sedang mencari burung tersebut jatuh daripada pokok kayu tadi di dalam semak ini. So, kami sedang mencari burung ini sekarang. Bila jauh masuk ke dalam semak, tau-tau di bawah situ adalah curam yang dalam. Di bawah itu nampak sungai. Nama sungai ini... Selapau? Kenapa ini? Kawan saya cakap, selapau hantu nama sungai yang di bawah itu. Dia sedang mencari burung yang ditembaknya di pokok kayu tadi di bawah itu, di bawah curam itu. Saya tak berani turun. Maksudnya kata curam itu sangat dalam. Aku susah mau naik nanti. Saya tunggu di atas lah. Kawan saya pergi turun bawah acara itu burungnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dia masih sedang berusaha untuk turun ke... Dalam gaung itu. Ya, gaung yang ini sangat dalam. Jadi dia masih berpaut pada kayu. Tapi dia ini berpengalaman lah. Memang orang kerja dalam hutan. Oh, saya jumpa. Itu burung dia. Dia cakap ini burung... Hutan lah. Dia bawa burung ini. Dia bawa burung ini naik dari gaung bawah itu. Ya, meraka si kawan ini. Gaung curam, bercuram gaung. Saya keluar dari semak itu. Tunggu di tepi jalan. Nah, ini jalan raya yang kami gunakan untuk masuk. Ini sebenarnya adalah jalan masuk ke dalam ladang sawit. Nah, di situ pokok yang tepat dia menembak. Ini burung tadi. Itu kereta kami. Yang menunggu di situ. Oh, lama saya tunggu dia. Saya risau dia tiapkan naik. Gahung itu. Saya coba pergi cari dia. Untuk beri bantuan. Jika dia memerlukan. Saya dengar ada bunyi. Ini dia datang dari bawah itu. Saya tunggu sini. Wah, itu dia. yang luar. Ini pembelian burung. Ini dia takkan naik. Saya terpengar. Ini pengelema burung. Bukul janteng. Ini orang burung. Ini istanthu. tapi ini burung tidak ada isi tapi ruang cakap nyaman ini burung dia kata ada jumpa kaki babi di bawah tadi pun dia kata babi itu macam baru lari dengan bunyi kami ini bekas kaki babi sekolah bukan sekumpulan sekolah babi dia lari terus lari bawah tadi ini babi ya kalau dia lari dia tidak peduli gaung ke apa dia terjun saja mungkin dia pun terjun juga dengan bunyi tadi dia lari terjun ke dalam gaung itu binatang lah dia tidak pandai sakit dalam perjalanan balik hujan pun turun nasiblah tidak terperangkap dalam hujan semasa kami menyusuli jalan tanah tadi kalau tidak boleh tahan juga licinnya karena itu adalah jalan tanah kuning seperti anda lihat di sekeliling ini masih banyak hutan di sekeliling jalan kampung kami ini walaupun binatang datang dekat dengan kampung itu tidak pemananya memberi kesenangan pada mereka sebenarnya banyak lagi masalah karena binatang-binatang ini akan akan makan tanaman yang ditanam oleh orang kampung seperti buah-buahan tanaman sawit mereka dimakan oleh binatang-binatang buas ini ada menimbulkan masalah bukan membawa kesenangan maksudnya binatang datang dekat rumah lebih senang tidaknya macam ini seolah apapun kami penduduk kampung akan setelah saya berusaha untuk meningkatkan ekonomi kami mengikut peredaran zaman sekarang ini harap-harap hasil tanaman kami juga boleh membawa kehidupan yang lebih senang kepada kami pada masa akan datang ya guys jangan lupa untuk subscribe channel saya Petro Channel bagi menyukung usaha membawa banyak lagi video untuk tontonan dan hiburan anda semua sekian terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati terima kasih terima kasih